Hakim Konstitusi yang juga jurubicara Mahkamah Konstitusi bidang perkara, Edi Nurban Ningsih, menjelaskan. Hingga Sedin 23 Oktober 2023, terdapat tujuh laporan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan dalam laporan tersebut, ada yang meminta agar Ketua Mahkamah Konstitusi mundur dari jabatannya. Dan berikut keterangan jurubicara Mahkamah Konstitusi bidang perkara yang juga Hakim Mahkamah Konstitusi, Edi Nurban Ningsih. Termasuk kemudian laporan terhadap Hakim yang menyampaikan dissenting opinionnya. Dan kemudian ada lagi yang khusus mengabulkan, termasuk yang memberikan concoring opinionnya. Dan kemudian ada yang berkaitan dengan laporan khusus kepada Ketua MK untuk mengundurkan diri. Jadi seluruh laporan yang sudah masuk ini ada tujuh, sudah kami klasifikasi. Untuk itu karena Hakim MK, 9 Hakim tidak bisa memutus, apalagi berkaitan dengan persoalan laporan, dukaan pelanggaran kodetik dan pendapatan perilaku Hakim, maka kami telah melakukan rapat permusyawaratan Hakim untuk menyegerakan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.